Sang Buddha bersabda mengenai hukum karma Buddha Sakyamuni kemudian mengatakan kepada Ananda Dan semua muridnya yang lain agar mendengarkan dengan seksama Saya sekarang akan menguraikan tentang hukum karma Sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan pada masa lalu Pada masa sekarang ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang hidup dalam kebahagiaan Sedangkan yang lain hidup menderita Kemudian Sang Buddha menguraikan tentang hukum karma Takdir adalah karma dari kumpulan perbuatan di masa lalu Karma masa lalu menjadi takdir pada kehidupan sekarang Karma saat ini adalah pembentuk kehidupan selanjutnya Hayatilah hukum karma karena karma tidak dapat dihindari Dan kata-kataku adalah berdasarkan kebenaran Ada empat hukum karma yang tidak terpisahkan Untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang selanjutnya Berbakti kepada orang tua Menghormati Buddha, ajaran Buddha, dan Pandita Menghindari pembunuhan Membebaskan makhluk hidup Tidak makan Makanan bernyawa Dan berwelas asi Setelah menguraikan tentang hukum karma Kepada Ananda Dan semua murid-muridnya Sang Buddha menambahkan Ada contoh-contoh Yang tidak terkira banyaknya tentang hukum karma Yang telah diuraikan Hanyalah garis besar secara umum Kemudian Ananda mengatakan Pada saat mendekati puncak masa kegelapan Kebanyakan manusia dalam rentan kehidupannya Telah berbuat kesalahan Dan kejahatan yang tidak terhitung Karena ketidakpengertian Mereka akan hukum karma Terima kasih kepada Sang Buddha Atas urayan yang telah diberikan Siapa saja yang membaca Menyalin dan menyebarkan sutra ini Akan diberkahi dengan kebahagiaan Dan terlahir di alam dunia Buddha Akibat Menjadi pejabat tinggi pemerintah Dalam kehidupan sekarang Sebab Membangun patung Buddha Dalam kehidupan sebelumnya Apapun yang dilakukan Akan berbalas secara setimpal Berpakaian secara rapi Untuk menghormat kepada Buddha Berdana untuk pengajaran Buddha Adalah juga melindungi diri sendiri Mendirikan patung Buddha Akan terlahir dengan rupa yang baik Akibat Mempunyai mobil dan berbagai fasilitas transportasi Dalam kehidupan sekarang Sebab Memperbaiki jabatan Dan membangun jalan Untuk kepentingan umum Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai pakaian yang berkecukupan Dalam kehidupan sekarang Sebab Mendermakan pakaian kepada biarawan Maupun orang lain Yang membutuhkan Dekih hidupan yang lalu Akibat Mempunyai makanan yang berkecukupan Dalam kehidupan sekarang Sebab Memberikan makanan kepada orang miskin Pada kehidupan yang lalu Akibat Kelaparan dan tidak mempunyai pakaian Dalam kehidupan sekarang Sebab Kikir dan tidak berulas asih Untuk berderma pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai rumah dan hidup berkecukupan Dalam kehidupan sekarang Sebab Berdana dan mendermakan makanan untuk biara Pada kehidupan yang lalu Akibat Hidup bahagia Dan sejahtera dalam kehidupan sekarang Sebab Berdana untuk membangun biara Dan tempat berlindung bagi orang umum Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai rupa yang tampan dan cantik Dalam kehidupan sekarang Sebab Dengan hormat Mempersembahkan bunga pada altar Buddha Di kehidupan yang lalu Akibat Cerdas dan bijaksana dalam kehidupan sekarang Cerdas dan bijaksana dalam kehidupan sekarang Sebab Salah dalam beragama dan tidak makan makanan bernyawa Pada kehidupan yang lalu Akibat Akibat Mudah bergaul dan disukai oleh orang lain Dalam kehidupan sekarang Sebab Membina hubungan baik dan ramah terhadap orang lain Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai hubungan rumah tangga yang harmonis Dan saling setia dalam kehidupan sekarang Sebab Menghias tempat ibadah Dan patung Buddha pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai orang tua yang lengkap Dalam kehidupan sekarang Sebab Menghormati dan membantu orang yang hidup sendirian Pada kehidupan yang lalu Akibat Menjadi yatim piatu dalam kehidupan sekarang Sebab Menembak burung pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai banyak anak keturunan Dalam kehidupan sekarang Sebab Memperbanyak dan menyebarkan Buku suci pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai putra yang mati muda Dalam kehidupan sekarang Sebab Membuang bayi perempuan Pada kehidupan yang lalu Akibat Tidak mempunyai ahli waris Dalam kehidupan sekarang Sebab Mempunyai kebiasaan Memusnahkan tanaman Pada kehidupan yang lalu Akibat Akibat Mempunyai umur yang panjang Dan kesehatan yang baik Dalam kehidupan sekarang Sebab Melepaskan makhluk hidup Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai hidup yang pendek Dalam kehidupan sekarang Sebab Melakukan pemotongan hewan Pada kehidupan yang lalu Akibat Tidak mempunyai pasangan hidup Dalam kehidupan sekarang Sebab Melakukan persinahan Pada kehidupan yang lalu Akibat Menjadi janda Dalam kehidupan sekarang Sebab Berlaku kasar Terhadap suami Pada kehidupan yang lalu Akibat Menjadi pelayan Dalam kehidupan sekarang Sebab Tidak setia Dan tidak mengenal balas budi Pada kehidupan yang lalu Akibat Akibat Mempunyai penglihatan yang baik Dalam kehidupan sekarang Akibat Mempunyai penglihatan yang baik dalam kehidupan sekarang Mengalami kebutaan Mengalami kebutaan dalam kehidupan sekarang Sebab Dengan sengaja Menyesatkan orang Menyesatkan orang pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai mulut yang bau Dalam kehidupan sekarang Sebab Secara sengaja Menghembus padam lampu pelita di altar Buddha Pada kehidupan yang lalu Akibat Menjadi bisu dan tuli Dalam kehidupan sekarang Sebab Bertindak kasar terhadap orang tua Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai badan yang bokok Dalam kehidupan yang sekarang Sebab Menertawakan orang yang beribadah secara taat Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai tangan yang cacat dalam kehidupan sekarang Sebab Melakukan kejahatan Dengan tangan pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai kaki yang pincang Dalam kehidupan sekarang Sebab Menjadi perampok Pada kehidupan yang lalu Akibat Terlahir sebagai sapi Terlahir sebagai sapi Dan kuda dalam kehidupan sekarang Terlahir sebagai sapi Dan kuda dalam kehidupan sekarang Sebab Menipu dan mencelakakan orang lain Pada kehidupan yang lalu Akibat Mengalami sakit berkepanjangan Dalam kehidupan sekarang Sebab Mempersembahkan makanan bernyawa Kepada biarawan Pada kehidupan yang lalu Akibat Mempunyai badan yang sehat Dalam kehidupan sekarang Sebab Memberikan obat Kepada mereka yang sakit Pada kehidupan yang lalu Akibat Dijebloskan ke dalam penjara Dalam kehidupan sekarang Sebab Secara keji Melakukan kejahatan Pada kehidupan yang lalu Akibat Mati kelaparan Dalam kehidupan sekarang Sebab Menutup lubang tikus Dan liang ular Pada kehidupan yang lalu Akibat Mati keracunan Dalam kehidupan sekarang Sebab Secara sengaja Meracuni ikan Dan sumber air Pada kehidupan yang lalu Akibat Selalu bernasib jelek Dan tidak mempunyai teman Dalam kehidupan sekarang Sebab Tidak setia Dan selalu memperdayai orang lain Pada kehidupan yang lalu Akibat Terlahir dengan badan kate Dalam kehidupan sekarang Sebab Karena membaca Dan menyalin sutra Dan menyalin sutra di atas lantai Pada kehidupan yang lalu Akibat Mengalami muntah darah Dalam kehidupan sekarang Sebab Karena Karena makan daging Pada saat Akan membaca sutra Pada kehidupan yang lalu Akibat Menjadi tuli Dalam kehidupan sekarang Sebab Menghadiri Pembabaran dhamma Tidak dengan hati Yang setulusnya Pada kehidupan yang lalu Akibat Terjangkit penyakit kulit Dalam kehidupan sekarang Sebab Membuat Membuat persembahan daging Pada altar Buddha Pada kehidupan yang lalu Akibat Menerita Bau badan Dalam kehidupan sekarang Sebab Menjual dupa Secara tidak jujur Pada kehidupan yang lalu Akibat Mati gantung diri Dalam kehidupan sekarang Sebab Berburu binatang Dengan tali Dan jaring Pada kehidupan yang lalu Akibat Kehilangan pasangan hidup Dalam kehidupan sekarang Sebab Terlalu bersifat iri Dan cemburu Pada kehidupan yang lalu Akibat Tersambar petir Atau terbakar Dalam kehidupan sekarang Sebab Berdagang secara tidak jujur Pada kehidupan yang lalu Akibat Akibat Diserang binatang buas Dalam kehidupan sekarang Sebab Menciptakan banyak permusuhan Pada kehidupan yang lalu Jika melakukan kejahatan Akibat Menanggung Siksa di dalam neraka Salahkanlah Perbuatan sendiri Pada kehidupan yang lalu Jika Jika Mengajarkan tentang Hukum karma Dalam kehidupan sekarang Akibat Akan mendapatkan Hormat dari orang lain Pada kehidupan yang akan datang Jika Memperbanyak dan menyebarkan Sutra sebab Akibat Untuk orang ramai Dalam kehidupan sekarang Akibat Menjadi pemimpin Di dalam masyarakat Pada kehidupan yang akan datang Jika Meragukan bahwa Dengan menjadi vegetarian Adalah Mengembangkan kemurahan hati Akibat Hanya akan menjadi saksi Terhadap kekayaan Dan kesejahteraan orang lain Jika Mengembangkan kebiasaan berdana Akibat Mendapatkan balasan yang berlimpah Jika Membawa sutra sebab Akibat Akibat Terhindar Dari bencana Dan kecelakaan Jika Menganggap bahwa Hukum karma adalah Omong kosong Akibat Balasan akan Dialami secara langsung Maupun pada Masa yang akan datang Jika Menyebarkan kebenaran Dari sutra sebab Akibat Akibat Menjadi cerdas Dan bijaksana Pada kehidupan-kehidupan Yang akan datang Akibat Anda menjadi seorang Pejabat tinggi Dalam kehidupan sekarang Sebab Anda telah memetik buah Dari usaha keras Dan penderitaan Pada kehidupan yang lalu Jika Anda menyepelekan Sutra sebab Akibat Akibat Tidak terlahir lagi Sebagai manusia Pada kehidupan Yang akan datang Jika Menyalin ulang Sutra sebab Akibat Akibat Mempunyai keturunan Yang terpelajar Dan hidup Berbahagia Jika Berbuat Dan bertutur Kata sesuai Dengan sutra Sebab Akibat Akibat Apapun Yang dilakukan Selalu Disaksikan Buddha Dan Bodhisattva Hukum Sebab Akibat Tidak akan Pernah selesai Diuraikan Yang Maha Kuasa Tidak akan Pernah Merugikan Mereka Yang Baik Perbuatan Perbuatan baik Yang telah dipupuk Pada kehidupan Yang lalu Akan menjadi Fondasi Bagi kehidupan Yang baik Perbuatan baik Yang telah Dilakukan Pada kehidupan Sekarang Akan memberikan Buah Yang baik Dalam Kehidupan Yang akan Datang Jika ragu Akan kebenaran Sutra Sebab Akibat Lihat Bagaimana Mogalana Dapat Membebaskan Ibunya Dari Peneritaan Jangan Janganlah Menyepelekan Sutra Sebab Akibat Ucapan Buddha Adalah Kebenaran Jika Benar-benar Menghayati Sutra Sebab Akibat Akan Terlahir Di tanah Penuh Kebahagiaan Sang Buddha Bersabda Untuk Memahami Kehidupanmu Yang lalu Lihat Saja Apa Yang didapat Pada Kehidupan Sekarang Untuk Mendapatkan Gambaran Kehidupan Yang akan Datang Periksalah Semua Perbuatan Sekarang Terima 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 kasih.